Satu orang penumpang perahu sampan dikabarkan hilang di perairan Jembrana, Bali, Rabu 27 April 2022 pagi. Ditpolairut Polda Jatim turun tangan ikut melakukan pencarian. Dilansir dari tribunews.com, korban yang dikabarkan hilang tersebut, bernama Hermanto, 41 tahun. Ia merupakan seorang pemudik yang naik perahu sampan untuk menyeberangi perairan Jembrana Bali untuk menunjuk Banyuwangi. Tak sendirian, korban menggunakan perahu sampan tersebut, bersama istri, Erna Aprilia 34 tahun, dua anaknya, dan seorang keponakan, Febri. Direktur Ditpolairut Polda Jatim Kombes Pol Puji Hendro mengungkapkan, pihaknya telah mengerahkan tim gabungan dari Ditpolairut Polda Jatim dan Satpolair Polresta Banyuwangi. Kemudian, satu unit kapal khusus penyelamatan dan pencarian, SAR Type C-2, dan empat personel, telah dikerahkan untuk melakukan pencarian di perairan kawasan Banyuwangi. Karakter perairan yang diduga menjadi titik korban dikabarkan tenggelam dan hilang berarus, membuat Ditpolairut Polda Jatim melakukan mekanisme penyisiran secara merata dari perairan Banyuwangi. Pihaknya tetap berkoordinasi dengan tim SAR Bali yang melakukan komando utama untuk operasi pencarian terhadap korban. Sebelumnya, Perbekel atau Kepala Desa Pengambengan, Kamaru Zaman mengatakan, insiden tersebut, terjadi pada Rabu tanggal 27 April tahun 2022 kemarin pagi. Saat kejadian, sampan yang ditumpangi mereka belum terlalu jauh-jauh dari bibir pantai pengambengan. Diduga, sesaat setelah melajukan sampan. Tak lama kemudian, mesin penggerak sampan, mendadak mati. Saat Hermanto hendak menghidupkan mesin kembali, tubuhnya malah terpental terkena besi yang digunakan menyalakan mesin. Tubuhnya, tercebur ke lautan, kemudian ditelan gulungan ombak, hingga tidak lagi dapat bisa diselamatkan. Hingga Kamis tanggal 28 April tahun 2022, Hermanto masih dinyatakan hilang setelah terpental ke laut itu. Istrinya akan menolong tapi tidak bisa. Kemudian korban ditelan arus dan ombak, ungkapnya. Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!